oke lanjut coy berikutnya apa ya wih poor fail masih di atas astaga menang mulu poor fail sumpah belum kalah sedikitpun poor fail gila poor fail apa-apa aneh menang lagi 1-0 lawan Walsall City ya Walsall City itu eh Walsall City sih Walsall FC jadi kita lanjut sih markambe posisi paling akhir kita menang 1-0 doang astaga oke lah yang penting tiga poin ya tetap terus lanjut jadi trending lagi please bangkitlah dulu ini udah memasuki bulan Apakah masih di bulan November ya masih ada Desember Oke sedikit akap hanya sisa satu ya tinggal level tropis sepertinya karep kau cup cuma nolos sekali terus out kemudian efek up langsung out gila Oke lanjut trending lagi simulat all Oke cakep ada apa-apa ini office nice cari reschedule match Oke eh gua mau naruh Scott lagi ya kamu perbaikin lagi Scott gua kita jelajahi ini dulu ya eh benua Inggris-benua Inggris-benua Eropa tapi di Northern Europe di utaranya benua Eropa Oke ini gua kirim ke Irlandia Tejo Tejo mau dimana Tejo Inggris udah aku kasih lagi biar kita jelajahin ya ini di Scotland Oke udah lanjut Oke felik tulai ya skontrop bahan yang dulu kita magap-magap lawan dia ya skontrop dan dia berada di posisi delapan ya skontrop United dengan poin 26-26 kemenangan 8 seri dan empat kekalahan Oke kita masih menempel Aduh portfel menang lagi lon apa itu stay stay apa itu lemah bener kok enggak ada oh itu pantas Steven edge posisi 23 dihajar dalam hotel susah banget ya kita ngerebut portfel dari posisinya Oke kita harus menang ini harus berhasil untuk memepet poin dengan portfel ya Oke di live Anda tidak berhasil menjadi striker oke soire coba gua naikin Rauson gua sangat apa sangat suka dengan pergerakan Rauson ya dan siapa lagi yang bisa gua naikin Oke V sudah Gordon Bening apa-apa ya bagus ya SPT cukup segini emm Clark bermain Gonzales Sigurdjonson main lagi karsly deh Sigurdjonson gue tarik deh dia kayak agak bingungan ya untuk bermain keklak eh salah klak bermain di posisi karsly oke karsly di tengah oke begini ya ya cukup ya lanjut coy play match melawan skontrop United kita bermain di home kali ini berarti kita udah melewati 24 pertandingan EFL ya apa 23 itu ya pokoknya udah kita udah pernah ketemu dia ya sebelumnya dan kali ini pertemuan kedua kita di kandang Mansfield Town Oke silahkan menyaksikan pertandingan guys dan enjoy the game please kita panasin dulu lah panasin dulu masin dulu oke bagus kita panasin dulu coy oke bagus lebay ini udah pertandingan coy jangan bermain-main lah oke itu Bening jauh bener di atas Oke Bening nih Bening 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 belum panas nih Beningnya Hai my attack continues the making consider progress iya astaga nyaris lagi kan panasnya lama banget ya pemain kita seperti biasa sih itu siapa raid c'mon raid bawa dong oke bagus sekali relay 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 yuk masuk oke kursley 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 gue kira dia nggak bakal dapet lu tipis buat ama back mereka ya bagus kursley Hai nggak salah gua mainin lu ya good good sekali coy good play good play nyaris nih tuh nyaris ketutup untuk kursley kursley berhasil masuk ya tepat waktu banget ya nah kan tuh tipis gila good job kursley oke lanjut coy nih ifl2 kita wajib menang sih karena objektif kita high sekali di klang apa di klang apa di efelec2 ini kita wajib menang gitu meskipun agak berat untuk menyalip fail tidak itu wih main dilepas aja sih magu untung dia ngoper kan untung dia nggak pasing gitu waduh biasa pasing ala-ala Barcelona gitu sebel gua nanti kita kayaknya berlanjut banget gitu kita tahan lu coy kursley terlalu lama kursley atas Benning come on Benning eh salah Astaga oke bagus sekali Benning ah nggak gitu Benning ngopernya Aih Astaga maksud gua Boeri coy kenapa lu ngopak ke Gonzales Astaga mundur lagi coy pertahankan waduh bolanya untung ke bablasan oke oke kita harus tenang ya aduh apa nih kaget oke William eh bentar guys apa sih nih kayak ada yang berjalan-jalan oke sorry kita mulai lagi Benning nggak bisa Benning terlalu rame Benning udah mulai bagus ya nggak kayak di awal-awal busuk banget oke lebar langsung aja ya tutup sudah ketutup sial-sial sama kakiribu oke oke kita ah nggak ada Sigurdjonsson lupa gua ya udah Gondales nih apa sih kayaknya jalan-jalan oke sorry langsung aja empan Boeri wah gila keepernya sih agak bener coy aduh wih nyaris Benning bagus sekali Benning Hai Mago santai Roussard William Williams Mago Mago Hazen Mago Hazen Karsley Gonzales Boeri Boeri Aduh Boeri terlalu bingung ya Boeri eh Benning Aduh Benning terlalu bingung juga wih mereka melakukan serangan coy 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 out the eih bagus ya haduh Oke Mago Mago Roussard Benning Beeh Boeri selalu di tutupi ya bingung bahwa Gonzales Clark Harsley Boeri Boeri selalu didampingi ya jadi gue kesulitan ngomongnya ribet amat iya ah relay terlalu lama anda untuk melakukan apa umpan ya terlalu lama bisa di perbaiki lagi ya kecepatan anda untuk melakukan umpan wait 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 astaga ayo ayo mana nih oke bagus ya tuh Benning udah mau lari come on Benning tahan lu Benning gila rame karsley lalu tahan lu oke Vendales aduh si Gondales apa Hans Wall tadi oke masih dapet kita ya relay kembang aja langsung Boeri aduh raid aduh gak dapet raid oke bagus ya nah ini dia ayo come on Benning please lah aduh umpan Gondales terlalu pendek uh rame coy gak bisa Mago William Gondales umpan Boeri hei gak dapet Boeri oke mundur coy Alan McAdale keeping us right up to date tahan coy aduh dapet lagi aduh 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 serem serem counter attack serem bener oke santai ya lebar dulu William Williams Williams tuh serangan kita masih buntu ya seperti yang sebelumnya Gonzales Clark Clark pasti sama dong bajunya ungu susah banget bedainnya Carsley Boeri oke Gonzalez raid ya Clark dapet oh keepernya siaga si hot gokil padel kosong tuh aduh nah keepernya masih siaga ya sial juga Clark kayak ngambil enggak dong eh it's B Gonzalez ya oke Boeri come on Boeri aduh William iii bagus penalty coy handsball ya mereka handsball sepertinya kena tangan oke coy lihat ya handsball seperti ini iya lho rusuh ya waduh rumputnya keren banget grafik ya oke siapa ini Gonzalez ya melakukan shooting gue mau lihat dulu sih siapa yang lebih cocok aduh yaudahlah Gonzalez aja pastaga aduh berasa kayak itu aduh kenapa padahal gue udah pelan loh biasanya gak se failed itu ya aduh didiamin aja astaga kenapa indikatornya berubah total ke Boeri langsung padahal gue lagi mau megang si Gonzalez gitu idih sebel banget gue sempatan kita juga buat ada jarak idik wih wih gila wah serem bener gila aduh Gonzalez ada ada aja lah gak gue kan bener sih yang gue rasin memang apa ya kayak apa ya performa kita kayak turun gitu mungkin dari sisi moral ya moral kita tidak bisa selalu konsisten gitu jadi bisa aja inkonsisten gitu turun kayak serangan kita pun tidak sekuat itu dan gundalis itu lebih parah lagi dia terbaca banget kayak moralnya itu gak bagus meskipun ya memang hijau gitu kan moralnya men ya gak tahu nih yang gue rasain gitu padahal tadi gue nanda gak terlalu kenceng dan gue indikator yang lingkaran lingkaran itu gak keluar kan tadi tapi kenapa bisa out gitu gak paham gue malah kena tiang tadi gila memang moral pemain kita lagi jelek sih sumpah mungkin bukan dari secara sistem ya mungkin ada indikator lain di dalam game FIFA ini yang membuat moral pemain kita cukup buruk oke kus William oke tenang sekali relay eh William salah ahan dulu coy kita dikepung oke mundur Mago Roussard Benning ya lho kan astaga ada apa dengan Gonzales kali ini gak gak paham lagi gue gila 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 itu yang gue maksud tuh apa ya terobosan terobosan ala Barcelona ya selu banget gue kalau udah ada bola bola kayak gitu gitu masalahnya kalau ada bola-bola gitu pemain kita gak bisa nutup sama sekali gitu gak paham sih gue kenapa pesan mago atas relay ya sepi sepertinya eh ketebak ketebak gila oke bala kita ya oke mereka mengganti apa melakukan pergantian pemain oke 4 relay ah terlalu lama relay anda terlalu lama relay bagus Gonzalez c'mon Benning mumpan aja Benning kenapa harus muter dulu Benning aduh terlalu lama lagi astaga gue udah mencet apa udah mencet passing ya kenapa ih sumpah sih gue gak tau sih ini apa karena efek dari difficulty ultimate gue gak pake ultimate gue pake legendary ya legendarynya kayak gini apalagi ultimate ya gue gak pernah menang sih berasa terhakimi sekali menggunakan ultimate eh difficulty ultimate maksudnya ini aja udah berasa banget kayak ada efek efek jerak oke raid sendirinya aduh terlalu lama raid anda positioningnya salah total ya mana nih sumpah banyak banget melakukan kesalahan ya tim kita permainan tim kita bagus sekali William wih bola mereka William aduh gak ada out dong out dong astaga corner corner wah kacau kalau corner wah untung aja enggak siapa niri Lay Gordon ntar dah sumpah sumpah sih asli ini apa karena efek dari difficulty legendary ya gitu algoritma kita dibikin banyak kesalahan ya apa gue kurang paham juga siapa memang gue mainnya jelek ya kelihatan sih dari tadi pas tendangan penalti ya Gonzales padahal gue ngesut pelan dan indikator lingkaran itu tidak mengarah keluar gitu tapi bisa tiang gak paham lagi gue ya mirip kayak yang kemarin deh kita FA Cup udah kayak berasa lawan Barcelona itu raid raid astaga gila difficulty legendarinya algoritma dibikin apa ya inkonsistennya tuh aktif gitu kita gak boleh goal in lebih banyak atau kita gak bisa menang FA Cup sih paling berasa kemarin kita di pressing se pressing gue gak bisa ngompor sama sekali sumpah gak bisa lepas dari garis tengah ya gak bisa lepas sama sekali dari garis tengah itu kacau sih wuduh out dong wuh gila ngout gila sih eh si stitch tengok cengok baik ya stitch untungnya out ya mesti selamat kita iya luh nyaris 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 handsball ya si Mago kebiasaan dia bikin handsball mula oke kita masih di di dalam algoritma difficulty legendary ini ya kita masuk ke dalam algoritma tidak boleh mencetak goal lagi sepertinya oke ayo gondoles come on gondoles nah kan baru gue bilang harusnya dia bisa kaki kanan kenapa harus kaki kiri coba pikir dah gak paham sih gue ini berasa banget difficulty legendary itu bikin algoritma kita bermain wajar gitu dengan poinnya wajar gitu menang ya menang cukup gitu menang yang penting menang menang 1-0 golenya gak dibanyakin gak gak tau sih ya gue yang gue rasain sih seperti itu padahal gondoles seharusnya bisa kaki kanan aduh kan ini ya sorry itu kesalahan gue ya gue memang passingnya agak pakai power sedikit ternyata malah kebablasan oke bagus William kita coba bermain lebih tenang lagi ya oke gondoles indah the best itu gonjoles yang gue tau sepertinya kita udah keluar dari algoritma itu ya algoritma yang bikin kita lemes oke masukin gordon satu untuk main-mainin beberapa pemain ya clark sepertinya tidak ada hasil enggak deh gue coba masukin soiri deh sekali-sekali dia belum main lagi McLaughlin juga belum ya kalian deh gue tarik rate oke bagus indah bet golnya gondoles coy umpan dari boiri dan kutukan boiri tetap berlanjut dia tumpul banget oke umpannya cantik banget coy dan langsung saya dihajar gondoles uuuuh pakai kaki kiri di volley lagi kan gila coy oke lanjut coy kita coba ya soiri apa kabaran dia tidak sudah lama tidak bermain McLaughlin pun sama tidak bisa bagus sekali McLaughlin McLaughlin woi bawah oke Benny terlalu lama Benny mumpan aja langsung oke kosong coy ah lama apa yang anda lakukan hehehe astaga itu siapa nomor 20 McLaughlin ya astaga McLaughlin apa yang anda lakukan itu bola udah dibuka anda ya tapi kenapa anda gagal saya tidak paham lagi Clark apakah kita masih di dalam algoritma kekacauan ini hehehe algoritma terus yang salahin ya yaudah shoot aja lah beng ah tiang coy tiang hastaga guntales coy kaki kirinya daset juga ya dia ngeding bantu oke car slay shoot aja langsung beng ah gile oke gue punya teknik baru sepertinya ya kalau dikepung ya gitu shoot aja langsung ya wuh ternyata masih melambung di atas hamster gawang kita lanjut kita mulai lepas dari kutukan-kutukan kekalahan 5-0 kemarin aduh sekipun gue masih kurang puas sih dengan hasil seperti ini oke good job masih kurang puas gue sumpah asli ya istilahnya raid dan boiri gitu kayak mereka kayak gak punya taring gitu kan kayak gue kurang puas banget gonzalez yang udah mulai ke comeback taring ya oke tinggal 2 menit lagi menuju full time ya oke bagus sekali umpan-umpannya sorry mic lock aduh terlambat mic lock din masuk ya oke gak apa-apa sudah mau habis waktunya ya 4 menit boy panjang bener wuduh 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 wuh dewa mau kemana anda ngopernya ya oke gak apa-apa masih ada ya kesempatan kita coba lagi ngetes-ngetes aja kita udah menang coy ini sepertinya one minute remaining oke atas coy good Gordon come on Gordon mumpannya langsung yes ya ah lama story hehehe 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 kan hehehe gak mau iklau clean so iri kayaknya ya memang gak pantas untuk gue jadi striker ya oke habis dong full time oke full time coy oke clean sheet ke ke 4 kita ya kita akhirnya berhasil clean sheet terus ya ya mulai ada perkembangan si back kita gue demen sama sekarang gue demen sama Rawson Benning kemudian Mago Mago udah mulai bagus ya William masih kurang inconsistent ya ya mungkin kalau bisa gue nilai kalau bisa gue nilai William itu sekitar masih 70% Mago 80% Rawson itu 90% dan Benning 95% oke kalau ya sisi kanan masih agak kecewa sedikit sih gue kayak relay Gordon tapi Gordon tapi Gordon ya lumayan bagus sih cuman ya kadang dia suka miss oke kita lihat cuplikan-cuplikan ya nah ini goal pertama kita dari Carsley yang nyaris sekali tidak jebol ya tapi untungnya berhasil dilakukan konversi dan menghasilkan goal good job nah ini apa ini lupa gue oh masih off target ya masih ngaco nah ini keepernya masih siaga ya Clark padahal kenceng banget ngejutnya duh paya rumputnya kemana-mana dan keepernya masih siaga sekali aduh oke bagus ya nah raid apa yang anda anda lakukan raid anda sudah dapet ruang tembak tapi fail sekali ya nih nyaris-nyaris semua mereka ya eee nyaris handsball Mago dan state cuman geser-geser ke dalam kaki ya bagus lah ya nah ini cantik banget golnya gondoles tuuuh gili kipira ketipu coy the best banget gol terbaik gondoles kali ini nah ini apa yang dilakukan oleh McLaughlin iya lo McLaughlin astaga itu depan muka lo McLaughlin ini car sleigh dan jarak jauh saja langsung masih melebar di atas mister gawang ya oke lanjut ya kita kita mulai membaik ya serangan kita udah mulai banyak good lah good good gonjales man of the match lagi dan car sleigh dua oh William juga bagus bagus lah oke lanjut ya eee gak bisa lanjut ternyata sudah hampir sejam gue rekaman sebar oke kita wawancara dulu ya kenapa lo menanya apa lagi ini moral gak bisa very happy kayak gitu mentok di happy terus tuh gue jawab itu bagus terus tuh come on lah naik terus dong moralnya masih segitu-segitu aja oke lanjut terus dia nanya apa sih gak paham gue sorry wait gue lupa bahasa inggris ya jadi gue sel jawab sih sebenarnya oke lanjut 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 kemana lanjut di video berikutnya ya kayaknya video kali ini kita cukupi sampai disini dulu coy ya kita lihat dulu lawan berikutnya apa di FL League 2 melawan apa ini tak paham saya oke dua kali ya FL League 2 tidak ada cup nah cupnya masih jauh nih tanggal 8 Desember ini dua pertandingan oke dan profile masih posisi di atas kurang anjar susah sekali disalip ya tapi kita harus terus pepet terus oke oke kali ini kita sudah sampai disini dulu videonya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe channel L7 ya jangan lupa itu di like di share dan komen videonya coy jangan lupa nonton lagi di video berikutnya dan sampai jumpa terima kasih bye toy toy mana nih stop ya nih